Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat Pada pagi hari ini kita akan mengupdate data Kediatan-kediatan yang dilaksan oleh tim DPI Dan juga pada kesempatan pagi ini Telah hadir juga Pak Hadir Tianyuk Capil untuk Kandalan Negeri Hadir bersama kita di sini Kemudian Pak Direktur Operasional Jasa Raja Telah hadir bersama-sama kita juga di sini Yang tentunya nanti akan memberikan kekerangan-kekerangan Yang tentunya sangat bermanfaat informasi-informasi Yang akan diberikan oleh beliau kepada masyarakat Dapat kami informasikan Sampai dengan jam 9 pagi ini Tim DPI telah menerima sebanyak 58 sampel DNA Dari keluarga korban Kemudian juga kami telah menerima 56 kantong senasa Dan juga 8 kantong properti Ini kita telah dilakukan Kegiatan-kegiatan baik rekan-rekan di antemortem Maupun rekan-rekan yang ada di post-mortem Ini akan kita tidak nanti Dan tentunya apabila data-data telah runtap Data antemortem maupun data post-mortemnya Akan dilakukan tindakan-tindakan lanjut Tindakan rekonsiliasi maupun pencocokan Daripada kedua data tersebut Sehingga akan teridentifikasi Korban-korban dari kecelakaan Sriwijaya tersebut Ini saja mungkin kalau dari tim DPI Untuk data selanjutnya akan kita update nanti sore ini Dan saya lagi pada kesempatan ini Atau Pak Biljan Capil akan menyampaikan informasi-informasi Pada masyarakat termasuk juga dari Direktur Operasional di Jasar Untuk Pak Biljan, silakan Pak Biljan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Asem, Pak Amos, rekan-rekan media semuanya Kami mengucapkan turut berduka cita yang mendalam Atas terjadinya musibah ini Pada seluruh keluarga Semoga kuat, tabah, dan sabar Kami dari Direktura General Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Terus bersama-sama mendampingi tim Polri Dalam rangka pengidentifikasian korban Sriwijaya era ini Dan sudah masukin Kami menerbitkan akte kematian Atas nama Lepak Kibisma Dan hari ini akan kami serahkan kepada Keluarga yang mewakili korban Kemudian ditindaklanjuti oleh jasaran kerja Jadi tidak ada persyaratan yang rumit Dari identifikasi tim DVI Langsung kami ditindaklanjuti Dengan pembuatan akte kematian Agar dapat dipergunakan Sebagaimana mestinya oleh Keluarga dan pihak-pihak terkait Demikian harus direkan-rekan semuanya Dari Direktura General Pendudukan Kapil Kementerian Dalam Negeri Terima kasih Terima kasih Pak Dijan Mungkin Pak Kamas dari Bolog Rasional Dijasara Harja Terima kasih Pak Yang saya hormati Kami Dijasara Harja Terima kasih Pak Dijan Terima kasih Pak Dijan Telah melakukan kontak Dengan seluruh keluarga korban Penumpang dari Jair Termasuk ahli waris Cekal masing-masing Dan kemarin Sesuai dengan hasil identifikasi Terlalu diumumkan Ada nama korban Ada penumpang yang sudah ditemukan bodifatnya atas nama Alkit Bisma dan hari ini kami akan menyerahkan kesan hukuman kepada alih warisnya ini adalah perlindungan dasar untuk menghadirkan negara terhadap korban keselakaan yang didasarkan dari Undang-Undang 33 64. Mekian, terima kasih Pak Mos jelas, kerekaan sekalian kita dari pemerintah semua bergerak cepat untuk tentunya memberikan pelayanan yang terbaik, khususnya bagi dua-dua korban dari Sriwijaya Air yang mengalami kecerakaan ini saja kerekaan sekalian untuk update data jam 9 ini, nanti kita mulai pada pukul 17 Terima kasih atas segala perhatiannya Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih